Tak kenal maka tak sayang, Abdi Antonius Adiguna tepangkennya jajaka asli Bandung yang keturunan Sulawesi. Besar dan lahir di tanah Sunda. Berjalan-jalan sambil belajar banyak dan menikmati alam itu salah satu hobiku. Nah Abdi sudah sama Teh Iin dan Teh Rina, kami mau masak daging domba dengan buah campolai. Sudah pernah tuh? Belum kan? Ini resep rahasia. Jadi kudu diperhatikan seksama ya biar di rumah bisa bikin sendiri nanti. Nama makanannya domba belum sambal campolai alias sate domba bumbu campolai. Uh dari namanya saja sudah enaknya ya, apalagi kalau sudah jadi. Aku kebagian tugas menghaluskan bumbu, olah daging domba sama sekalian bumbu sambal campolainya. Daging domba tanpa lemak dipilih karena pas buat dibakar. Daging dipotong dadu dengan ketebalan yang sedang biar bisa cepat masak dan kita cepat makan. Oh iya, domba untuk dikonsumsi biasanya adalah domba yang masih muda. Karena tekstur dagingnya masih lunak, tidak alot. Kalau buah campolainya yang dipakai adalah buah yang matang dan setengah masak. Sebagian buah campolai dipotong dadu karena akan menjadi campuran daging domba untuk dibakar. Sementara sebagian lagi akan dimasak untuk campuran sambal domba belumnya. Nah, kirisan domba dan potongan buah campolai disatukan dan ditusuk sate. Ulutannya daging, campolai, daging, campolai, dan seterusnya. Semua disusun berselang-seling ya. Unik kan? Dan sekarang Abdi menyiapkan racikan sambal campolainya. Bahannya cukup sederhana, hanya cabai dan bawang yang dihaluskan. Jangan lupa, yang paling penting buah campolai ikut dihaluskan. Wih, atas ayah nungi lelah kacan. Sabar ya, sabar pemirsa sabar. Sambal campolai yang sudah dihaluskan tinggal ditumis sampai matang. Apinya jangan sampai terlalu besar agar tidak gosong. Meski tampak biasa, Abdi mah berani jamin ini rasanya bakalan ngenah pisan. Kalau sudah mendidih, sambal bisa diangkat. Nah sekarang nih, ini yang penting. Kita bakar dulu daging sate domba dan buah campolainya. Tapi ingat, sebelum dibakar harus dilumuri dengan bumbu oles. Biar pas dibakar daging tidak gosong dan amisnya pun hilang. Racikan bumbu dan rempah-rempah dibuat khusus untuk mengurangi aroma domba yang khas. Sehingga yang tidak terlalu suka aroma tajamnya pun bisa dimakan. Tapi tenang, hasilnya tidak akan mengecewakan karena dibuat oleh ahlinya. Soalnya baru dak garut mah, pasti jago masak daging domba lah. Sokta etam mah, serius? Sokta etam mah ygona person. Sokta etam mah. Sokta etam mah. Sokta etam mah ص Tallinn. Sokta etam mah. ata dan sebit udah BILL-ix. Sub indo by broth3rmax